Di video sebelumnya, kita sudah membahas alasan mengapa komunisme bisa menyebar di Kekaisaran Rusia yang kemudian menjadi Uni Soviet. Di awali setelah Perang Dunia I hingga awal Perang Dunia II merupakan tahun-tahun di mana komunisme tersebar masif di Uni Soviet. Hingga setelah Perang Dunia II selesai, komunisme tersebar masif ke seluruh dunia bahkan hingga ke Indonesia. Komunisme adalah salah satu ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menghapuskan kelas sosial, negara, uang, dan alat produksi pribadi, serta menggantinya dengan kepemilikan dan kontrol bersama oleh masyarakat. Ideologi ini muncul dan berkembang sejak abad ke-19, terutama dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang dianggap sebagai bapak komunisme. Komunisme sempat menjadi salah satu ideologi terbesar dan berpengaruh di dunia, terutama pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin, ketika Uni Soviet dan sekutunya menjadi lawan dari Amerika Serikat dan sekutunya yang menganut liberalisme. Lalu, apa alasan mengapa komunisme bisa tersebar cepat di seluruh dunia? Berikut adalah beberapa faktor yang berperan. 1. Faktor Ekonomi Komunisme menawarkan solusi bagi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, terutama yang miskin, tertindas, dan terbelakang. Komunisme menjanjikan pemerataan kekayaan, penghapusan kemiskinan, kesetaraan hak, dan kesejahteraan bagi semua orang. Komunisme juga menentang kapitalisme yang dianggap sebagai sistem yang eksploitatif, tidak adil, dan menyebabkan ketimpangan sosial. Banyak negara yang tertarik dengan ideologi komunisme karena merasa tidak puas dengan sistem kapitalisme yang ada, atau merasa tidak mendapat manfaat dari sistem tersebut. Contohnya Rusia, yang mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial akibat Perang Dunia I dan rezim sari yang otoriter. Revolusi Bolshevik pada tahun 1917 berhasil menggulingkan Tsar dan mendirikan Uni Soviet sebagai negara komunis pertama di dunia. Contoh lain adalah China, yang mengalami kemunduran ekonomi, politik, dan militer akibat penjajahan dan Perang Saudara. Revolusi komunis pada tahun 1949 berhasil mengalahkan Kuomintang dan mendirikan Republik Rakyat China sebagai negara komunis terbesar di dunia. Dua, faktor politik. Komunisme menjadi visi politik yang radikal, yaitu mengubah struktur dan sistem pemerintahan yang ada, serta menghapuskan negara sebagai lembaga politik. Komunisme menginginkan terciptanya masyarakat tanpa negara, tanpa hukum, dan tanpa kekerasan, yang didasarkan pada demokrasi langsung, partisipasi, dan solidaritas. Komunisme juga menolak imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, yang dianggap sebagai bentuk-bentuk penindasan dan dominasi oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah. Banyak negara yang tertarik dengan ideologi komunisme karena merasa tidak bebas, tidak berdaulat, atau tidak demokratis dengan sistem politik yang ada, atau merasa terancam oleh sistem politik lain. Contohnya adalah Vietnam, yang berjuang melawan penjajahan Perancis dan Amerika Serikat, serta mendukung gerakan kemerdekaan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Partai Komunis Vietnam berhasil memimpin Perang Kemerdekaan dan mendirikan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara sebagai negara komunis pada tahun 1954. Contoh lain adalah Kuba, yang berjuang melawan rezim diktator Fulgencio Batista dan pengaruh Amerika Serikat, serta mendukung gerakan revolusioner di negara-negara Amerika Latin lainnya. Gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh Fidel Castro, berhasil menggulingkan Batista dan mendirikan Republik Kuba sebagai negara komunis pada tahun 1959. 3. Faktor Sosial Komunisme memiliki misi sosial yang humanis, yaitu mengangkat martabat dan hak-hak manusia sebagai makhluk sosial, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi, ekspolitasi, dan alienasi yang dialami oleh manusia. Komunisme mengutamakan kepentingan kolektif daripada individu, serta menghargai kerjasama, persaudaraan, dan persamaan di antara manusia. Komunisme juga mengakui adanya perbedaan dan keberagaman di antara manusia, namun tidak membiarkan perbedaan tersebut menjadi alasan untuk membeda-bedakan, memusuhi, atau menindas manusia lain. Banyak negara yang tertarik dengan ideologi komunisme karena merasa tidak dihargai, tidak diakui, atau tidak diperlakukan secara adil dengan sistem sosial yang ada, atau merasa terisolasi atau terasing dari sistem sosial lain. Contohnya adalah Korea, yang mengalami pembagian wilayah dan ideologi akibat Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, serta menghadapi konflik dan ketegangan dengan negara-negara lain. Partai Buruh Korea berhasil mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara sebagai negara komunis pada tahun 1948. Contoh lain adalah Afrika Selatan, yang mengalami apartheid atau pemisahan rasial dan diskriminasi pemerintah minoritas kulit serta menghadapi sanksi dan boykot oleh negara-negara lain. Kongres Nasional Afrika yang dipimpin oleh Nelson Mandela berhasil mengakhiri apartheid dan mendirikan Afrika Selatan sebagai negara demokrasi multirasial pada tahun 1994. Demikianlah beberapa alasan mengapa komunisme bisa tersebar cepat di seluruh dunia. Meskipun ideologi ini memiliki tujuan dan cita-cita yang mulia, namun dalam prakteknya, sering menimbulkan berbagai masalah dan kontradiksi, seperti birokrasi, korupsi, otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, keterbelakangan ekonomi, dan ketertinggalan teknologi. Oleh karena itu, banyak negara yang pernah menganut komunisme dan kemudian banyak negara yang pernah menganut komunisme yang kemudian beralih ke sistem lain atau melakukan reformasi dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, ada juga negara yang tetap setia dengan ideologi komunisme atau mengklaim sebagai negara komunis meskipun dengan berbagai modifikasi dan adaptasi. Beberapa contoh negara yang saat ini masih menganut komunisme atau sosialisme adalah Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Venezuela. Terima kasih telah menonton!